Selamat siang semuanya Halo semuanya Nama saya Ezra Priscila Perkenalkan Semoga hari ini Saya bisa memberikan informasi yang Berguna untuk teman-teman Semuanya disini Saya perkenalkan diri dulu Lebih dalam lagi Nama saya Ezra Dan saya berumur 21 tahun Saya kira saya masih 20 Senang banget hari ini bisa berdiri disini Terima kasih banyak kepada Atomi Indonesia Yang sudah memberikan Kesempatan lagi Jadi hari ini yang saya Mau lakukan adalah sharing Kepada teman-teman semuanya disini Walaupun saya masih Muda di ruangan ini Mungkin saya hitungannya masih muda Cuman saya sudah cukup banyak Mencoba produk-produk Atomi Jadi awalnya saya mau cerita dulu Kenapa saya bisa Ada disini bisa menggunakan produk Atomi Karena saya itu dulunya Ada mengalami kerontokan yang sangat parah Jadi waktu saya Sekitar SMP Dari sejak SMP itu Saya sudah rontok rambutnya Karena ada faktor keturunan Jadi Saya sampai sudah ke dokter rambut Karena itu sudah parah banget Setiap hari itu bisa rontok Sampai 50-60 helai Jadi makanya Itu setiap hari itu makin tipis Rambutnya Makanya Habis itu saya banyak banget Coba Merek-merek shampoo Yang harganya pun juga mahal Dan habis itu Saya berapa tahun kemudian Baru tahu Atomi Sekitar tahun lalu Jadi pas saya tahu Atomi Tanpa pikir panjang Karena juga tahu Oh harganya Masih terjangkau banget Terus katanya bagus Bahannya Natural Herbal Kayak gitu Jadi ya saya cobain Dan itu saya gak berharap banyak Karena saya cuman Pengen Ngeliat Perubahan lah Masih pengen punya harapan Untuk rambut saya Nah oke Jadi habis itu saya coba Setelah sebulan saya pakai Saya baru nyadar Oh kok ini Rontoknya jadi dikit banget Setiap hari Padahal dulunya tuh bisa Di kamar Di lantai Itu dimana-mana Rambut saya rontok Nah cuman sekarang Sampai hari ini Paling tuh sehari bisa cuman Lima helai Itu paling banyak Jadi Tepuk tangan dulu Buat produknya Atomi Oke jadi Sejak saat itu Saya semakin rajin Jadi Saya tuh pakai Hairball shampoo Dan hair tonicnya Atomi Dan Makanya kenapa Mudah sekali Buat saya Sharing ke teman-teman Ke keluarga Bahkan Ke orang-orang yang baru Saya kenal Tentang produk Atomi Jadi Yang saya pakai itu Ada namanya Hair and body set Disini ada yang Menggunakan juga Hair and body set Boleh angkat tangannya Wuhu Banyak banget ya Oke Jadi Hair and body set Boleh ditunjukin fotonya Nah Ini dia Ada Empat macam ya Terus dapat sisir gitu juga Dan Pertama Saya juga mau Kenalin Ada namanya Body cleanser Body cleanser Itu kan Sabun mandi ya Jadi Kalau kita Mungkin disini Ada yang belum Pakai body cleansernya Jadi belum tahu Sebenarnya Apa yang membuat Body cleanser Atomi itu Berbeda Jadi Pas Saya awalnya Juga coba Itu gak Terlalu ngeliatin Gak terlalu baca Body cleansernya Atomi itu Emang bedanya apa Nah cuman Ternyata Sekarang Saya tahu bedanya Body cleanser Atomi itu Dia terbuat dari Bahan Herbal yang Segar Gitu Jadi ada Salah satunya Adalah Ada tiga Ini ya Tiga herbal Ada rosemary Ada lavender Sama ada Chamomile Itu kan Tiga herbal Yang pasti Kita semua disini Udah pernah denger ya Kayak Misalkan Rosemary Rosemary itu Biasa kita pakai Untuk masak Ternyata Rosemary itu Juga bagus Untuk Tubuh kita Karena rosemary itu Dia mengandung Antiseptik Antiseptik itu Dia melindungi Kulit kita Dari radikal bebas Jadi dari radikal bebas Dan juga dari Sinar matahari Gitu Terus kedua Ada Lavender Lavender itu Bukan cuman Enak aja Wanginya Tapi juga Melembabkan Dan antibakteri Terus ketiga Ada Chamomile Chamomile Biasa kan kita Minum teh Chamomile Nah Chamomile itu Dia itu Antibakteri Dan Anti Inflamasi Jadi Kalau ada yang Punya masalah Tubuh Berjerawat Biasa kan Jerawat Di punggung Itu kan Masalah yang Cukup banyak Di orang-orang Sekitar kita Itu bisa Sembuh Dengan menggunakan Body cleanser Atomi Karena Bahan-bahan Herbal tersebut Jadi dari tiga Bahan itu aja Sudah membedakan Body cleanser Sabun mandi Atomi Dari yang Biasanya kita Pakai Dari supermarket Dengan juga Harga yang Terjangkau Jadi itu Body cleansernya Atomi Terus kedua Ada Herbal shampoo Yang tadi aku Juga ada bilang Aku pakai Herbal shampoo Atomi Itu dia ada Sebelas Herbal Ada sebelas Macam Herbal Itu banyak banget Dan Aku coba Research Itu Herbal-herbal Atomi Itu Sebenarnya Apa aja sih Yang mereka pakai Ternyata Herbal-herbal Yang digunakan Atomi Untuk produk Shampoo Dan hair tonic Kayak gitu ya Itu tuh Udah banyak Artikelnya Jadi banyak Penelitiannya Dan ternyata Itu sudah Berabad-abad Digunakan Dari Sejak orang-orang China Jadi mereka tuh Memang menggunakan Herbal-herbal itu Bahan-bahan itu Untuk Rambut yang Sehat Supaya Mencegah Kerontokan Jadi Itu hebatnya Lagi Dengan harga Yang terjangkau Shampoo Dan Hair on body set Ini ya Itu semuanya tuh Bahannya Tapi bener-bener Berkualitas Yang tinggi Gitu Oke Terus Hair tonic Nah disini Hair tonic Terutama Untuk Orang-orang Yang Rontok Rambutnya Yang Mau Rambutnya Cepat Tumbuh Itu Wajib Pakai Hair tonic Jadi Kalau misalkan disini Mau Cepat Lebat Rambutnya Itu harus pakai Setiap hari ya Karena Aku pun juga Enggak setiap hari Rajin pakai Cuman aku usahain Buat Setiap hari Setelah keramas Itu Itu pakai Hair tonic Dan pakai Hair tonic itu Kita pakaiin ke Kulit kepala kita Jadi bukan ke Rambut kita Terus kita Masage Sebentar Supaya Dia Lebih Nyerep Terus Terakhir Ada Hair treatment Jadi Hair treatment Itu Sangat bagus Kayak dia Semacam Conditioner Jadi dia Bakal Melembabkan Melembutkan Rambut kita Terutama Untuk Rambut Yang Cewek-cewek Kan Kita Banyak Yang Suka Catok Terus Kita Suka Udah Pernah Warnain Rambut Itu kan pasti Rambutnya Jadi rusak Dan juga Kena matahari pun Rambut kita Jadi kurang Bagus kan Jadi Hair treatment Itu Dia akan Menyehatkan Rambut kita Kembali Jadinya Bakal Kelihatan banget Bedanya Dan Pokoknya Satu set ini Hair and body Set Itu set yang Sangat worth it Untuk kita Coba untuk Diri sendiri Dan juga Untuk buktiin Ke teman-teman Yang lainnya Kalau Kualitasnya Atomi ini Seperti ini Karena Aku juga dulu Banyak coba merek Merek shampoo Terutama Dan Sampai sekarang Belum ketemu Shampoo Atau hair tonic Yang bisa sebagus Atomi Dengan harga Yang sama Atau Harga yang mirip-mirip Kayak gitu Belum ada Jadi Kita tepuk tangan lagi Buat harga Yang sangat terjangkau Oleh Atomi Oke Nah Cuman Untuk masalah rambut ya Kita balik lagi Ke masalah rambut Di Atomi Juga Di website Indonesia Kita tahu Udah ada Dua macam Shampoo Di website Indonesia Ada Hairball Shampoo Terus ada Sculpt care Shampoo Atau Sculpt care set Yang ada Di website Jadi kayak gini Bentuknya Dia ada termasuk Shampoo Sama Conditionernya Dan pertanyaan Yang sangat umum Adalah Apa bedanya Hairball Shampoo Dan Sculpt care Shampoo Yang mana Yang mesti Kita pakai Yang mana Yang mesti Kita rekomendasi Ke orang lain Jadi Aku sendiri pun Udah pakai Dua-duanya Dan Banyak teman-teman Aku yang lain Juga mencoba Dua-duanya Dan aku bisa bilang Kalau Hairball Shampoo Itu Sangat Bagus Untuk Rambut Yang Rontok Untuk Rambut Yang Kering Sedangkan Sculpt care Shampoo Itu Karena kan Namanya aja Sculpt Jadi Sculpt Itu kan Kulit Kepala Dia benar-benar Fokus Dengan Kulit Kepala Kita Jadi Kulit Kepala Kalau misalkan Gak Benar Misalkan Kulit Kepala Kita Terlalu Berminyak Atau Ketombean Atau Sensitif Dia sampai Kelupas-kelupas Itu berarti Kulit Kepalanya Perlu Dibenerin Perlu Disembuhkan Jadi Itu Perlu Sculpt Care Shampoo Supaya Kulit Kepalanya Dibenerin Dulu Agar Menjadi Kondisi Yang Normal Nah Habis itu Dia juga Ada Satu set Sama Conditioner Jadi Kenapa Conditionernya Itu juga Penting Karena Selama Proses Penyembuhan Kulit Kepalanya Itu Pake Sculpt Care Shampoo Itu bisa Jadi Agak Cenderung Lebih Kering Jatohnya Makanya Conditionernya Itu Yang aku Rasain Adalah Dia Menyeimbangkan Selama Proses Penyembuhan Itu Karena Banyak Juga Yang Males Pake Conditioner Jadi Maunya Beli Satuan Cuman Dari Pengalaman Aku Dan Juga Dari Banyak Teman-teman Lainnya Itu Ngerasain Pake Conditionernya Dengan Tidak Pake Cuman Shampoo Jadi Emang Satu set Itu Udah Paling Bagus Dan Patut Dicoba Juga Untuk Yang Kulit Kepalanya Butuh Perhatian Lebih Oke Selanjutnya Oh ya Ini ada Informasi Bahannya Sculpt Care Itu Juga Dia Herbal Bahkan Ada Alpukatnya Juga Henan Nim Shikakai Itu Semua Bahan-bahan Yang Luar biasa Dan ini dia kayak ada testingnya gitu Jadi kan barang-barangnya Atomi Itu pastinya udah melewati Research Development Terus abis itu juga tes-tes lewat berbagai lembaga Dan ini juga dia ada hasil testnya Before and after Menggunakan Sculpt Care Jadi itu perbedaannya Jauh lebih baik jadinya Dan sekarang ada Evening set Evening set ini Siapa yang udah pakai Boleh angkat tangannya Banyak ya Wow Tepuk tangan semuanya Tepuk tangan Untuk semuanya yang Rajin Pakai Evening set Karena Aku bisa bilang Sebelum aku Tau Atomi Sebelum aku pakai Atomi Aku ogah banget Kalau misalkan disuruh Bersihin wajah Pakai Empat macem Kayak gitu Orang Bersihin wajah Pakai Sekali gitu Wajah tuh dulu rasanya udah Aduh Males banget Gitu ya Jadi Tapi Sejak tau rasanya Bedanya Hasil Evening set Ya makanya sekarang Aku rajin pakai Dan Juga Rekomendasi Ke orang-orang lain Gitu Jadi Evening set Bagi yang belum pernah Coba Belum pernah tau Aku cerita sedikit Evening set itu Ada apa aja Isinya Pertama Step pertama Yang kita gunakan Untuk evening set itu Adalah Deep cleanser Jadi Ini Gambarnya Deep cleanser Ini bukan Sabun cuci muka Biasa ya Jadi Ini penting banget Buat kita tau Dan infoin Ke orang-orang lain Apa Yang di dalam Kandungan Deep cleanser Jadi ada Yang aku Paling suka Ini tiga bahan Utama yang aku Paling suka Dia ada Ginkgo biloba Terus ada Ginseng Terus ada Green tea Itu bahan-bahan Yang Semua orang tau Itu memang bagus Untuk kesehatan Bahkan untuk kulit Juga Bagus banget Jadi kalau Ginseng Itu menjaga Elastisitas Kulit kita Jadi kalau kita Terutama Bukan cewek doang Pasti cowok-cowok Kan juga mau kulitnya Tetap elastis Tetap kenyal Gak yang Kendor Itu Ada ginseng Makanya Pakai deep cleanser Bakal melakukan itu Untuk kita Terus kedua Dia ada Ginkgo biloba Ginkgo biloba Itu dia juga Vitaminnya sangat tinggi Untuk kulit kita Dia mencerahkan juga Terus terakhir Ada green tea Nah Kalau green tea ini Dia antioksidannya Tinggi banget Jadi dia ada nama Antioksidannya itu EGCG Dan itu dia juga Melawan Supaya kulit kita Tidak kena kanker kulit Atau penyakit Kulit lainnya Jadi itu Bagusnya Deep cleanser Ini penting banget Buat kita infoin ke Teman-teman yang lainnya juga Terus Pemakaiannya juga Sangat-sangat Simple Tapi memang Butuh sedikit effort Butuh sedikit waktu Kalau emang mau benar Pakainya Jadi kita pas malam Udah mau bersihin wajah Kita pakai Ke wajah kita Kita massage Sekitar Dua menit Atau satu menit Terus kita Boleh bilas Atau pakai kapas Terus abis itu Kita pakai lagi Sekali lagi Supaya lebih bersih Supaya benar-benar Ngebersihin sampai Kedalam pori-pori Kalau udah begini Seperti ini Kita boleh Move on Ke step kedua Step kedua itu adalah Foam cleanser Oke Jadi foam cleanser itu Kan namanya foam ya Jadi udah pasti Dia itu hasilnya Bakal berbusa-busa Nah dan ini adalah Salah satu produk yang Paling-paling-paling-paling Irit Karena kita cuma perlu Pakai itu Cuma secuil aja Secuil-cuil Dikit banget Dan mungkin habisnya Kalau pakai sendiri Bisa 4 bulan lebih Baru habis Kayak gitu Dan ini dia Menghaluskan Wajah kita juga Biasa kalau foam cleanser Pada umumnya Kan dia bisa bikin kita Kulitnya tuh rasanya Kering ya Kalau ini enggak Kita malah ngerasa Berasa banget lembab Terus juga kenyal Kayak gitu Jadi Ini recommended juga Terus Yang ketiga Step ketiga Kita pakai Peeling gel Nah Peeling gel ini Untungnya Kita enggak harus Pakai setiap hari Karena mungkin Kalau kita harus Pakai 4 macam Setiap hari Mungkin Kita juga makin lama Bakal Bakal capek Bakal males Itu normal kan Cuma Peeling gel ini Kalau untuk kulit Yang kering Cukup Seminggu Itu pakai Sekali Sampai dua kali Nah Kalau untuk kulit Yang berminyak Boleh pakai Tiga sampai Empat kali Dan pemakaiannya pun Tinggal di Aplikasikan Keseluruh wajah Terus Kita tunggu Tiga menit Tungguin aja Tiga menit Di ruangan yang ber AC Supaya dia enggak Terlalu lembab Terus baru kita Usap-usap Kita massage Kita bakal ngeliat Keajaiban Kulit mati kita Jadi kenapa Kalau selama ini Kita Sudah pakai Skincare Sudah pakai Makeup Macem-macem Mahal-mahal Tapi tetap Kulit kita kusam Ya Itu karena Kemungkinan besar Kulit mati kita itu Masih numpuk banyak Jadi kita itu enggak Enggak Membersihkan Kita melupakan Bagian itu Padahal itu sangat penting Supaya juga Tidak timbul jerawat Dan Komedo Jadi Peeling gel Itu Harus juga Dan yang Ke Empat Terakhir Jadi yang terakhir Namanya Peel off mask Kalau ini Dia mengandung Yang namanya Serbuk jade Sama Serbuk Amethyst Namanya Dia kan udah Mewah banget Kedengerannya Dan emang Pas aku tahu Fungsinya Itu memang Bagus Dan emang Mewah banget Untuk wajah kita Jadi Kedua Bahan itu Itu tuh yang membuat Ketika kita pakai Peel off mask Itu yang membuat Pori-pori kita tuh Mengecil Terus Kerutannya juga jadi Menghalus Jadi kerutannya tuh Bakal pelan-pelan Bakal bersih Dan ketika kita udah Lepas Peel off mask Dari Bawa ke atas Pas udah kering Kotorannya tuh Juga bakal Keangkat Jadi kotoran Yang masih ada Di kulit kita Atau yang ada Di pori-pori kita Dia bakal Ngangkat Jadi sebenarnya Kalau misalkan Kita mau Prosesnya Lebih cepat Pori-porinya Memang kecil Dan kulitnya Lebih Kenceng Itu Boleh banget Dipakai Setiap malam Ketika kita mau tidur Kita pake Rasanya pun Juga jadi adem Wajahnya Jadi Ya itu Bagus banget Dan Tapi yang mesti kita Ingat juga Terutama untuk Teman-teman yang Baru disini Yang belum pernah coba Evening set Evening set itu Atau Apapun produk Atomi Yang kita gunakan Karena Kita harus tau Atomi itu Menggunakan produk Yang natural Yang herbal Jadi Semuanya itu Pasti Perlu Proses Terutama Untuk Kulit Kita Yang Dulunya Sudah Sering Kena Kimia Di dalam kulit Kita sudah Banyak Numpuk Kotoran Kimia Karena kita Dulu pernah Pake produk Yang mungkin Kurang jelas Kayak gitu Itu bisa Mengalami Proses Detoks Tapi Proses Detoks itu Berbeda-beda Untuk semua orang Berapa Lamanya Dan Apa Efeknya Kayak gitu Cuman Itulah Yang namanya Proses Jadi Kalau bisa Proses itu Dilewati Karena memang Kita mau yang Natural Kita mau yang Herbal Jadi Pasti Akhirnya itu Bakal Sepadan Dengan waktu Yang kita Tunggu Cuman Ini Disclaimer Supaya Kalau misalkan Oh Detoks Supaya Gak ada yang Kaget Gitu Jadi Boleh Dicoba Karena Emang Ini Recommended Salah Satu Produk Atau Mie Yang Paling Dicintai Semua Orang Oke Ada Calming Care Special Jadi Calming Care Special Ini Sebenernya Aku Baru Mulai Pake Aku Sedulunya Pake Aquacet Cuman Sekarang Lagi Cobain Calming Care Dan Calming Care Ini Yang Aku Pelajarin Adalah Dia Ini Sangat Bagus Untuk Kulit Yang Sedang Bermasalah Jadi Untuk Kulit Yang Ada Merah Merah Atau Kulit Yang Sedang Berjerawat Karena Dia Ini Sifatnya Bahan Bahannya Dia 95% Itu Ekstrak Teh Hijau Jadi Memang Dia Menenangkan Kulit Kita Jadi Kalau Misalkan Kulit Kita Lagi Beri Lagi Lagi Karena Berjerawat Merah Merah Kayak Gitu Kulit Sensitif Ini Bisa Dianggap Sebagai Produk Yang Menjadi Jembatan Jadi Terutama Kalau Misalkan Dulu Kita Habis Menggunakan Produk Yang Berkimia Tinggi Kita Mau Pindah Ke Produk Atomi Yang Atau Produk Apapun Itu Yang Memang Sifatnya Herbal Calming Care Ini Dia Bagus Untuk Di Tengah Tengah Jadi Untuk Proses Transisi Kita Gitu Nah Jadi Ini Juga Enak Banget Di kulit Berasa Kulitnya Jadi Misalkan Ada Merah Merah Itu Bakal Berkurang Merah Merah Dan Karena Bahannya Juga Natural Jadi Aman Juga Untuk Dicoba Kulit Sensitif Dipakai Kulit Sensitif Kayak Gitu Oke Ini Ada Informasi Calming Skin Ini Tonernya Terus Ini Ada Serum Nya Juga Terus Ini Ada Flora Milk Namanya Ini Bisa Dicampur Dengan Serumnya Pas Kita Pakai Dan Ini Ada Rekomendasinya Cara Pemakaiannya Ini Semua Lengkap Di Websitenya Atomi Juga Dan Ini Ada Healthy Glow Base Jadi Disini Ada Yang Pake Healthy Glow Base Enggak Ya Wow Banyak Bang Tapi Banyak Juga Yang Belum Pake Oke Aku Nanya Lagi Tapi Ada Yang Siapa Yang Belum Pernah Ngeliat Demo Healthy Glow Base Boleh Angkat Tangan Demo Healthy Glow Base Oke Cukup Banyak Oke Jadi Aku Hari Ini Mau Tunjukin Demo Healthy Glow Base Aku Kira Bakal Udah Banyak Yang Tau Demonya Jadi Aku Tadinya Hampir Nggak Jadi Cuman Karena Banyak Yang Belum Tau Oke Aku Tunjukin Ya Aku Bisa Minta Tolong Kertas HPS Tapi Sebelumnya Aku Jelasin Dulu Aja Healthy Glow Base Ini Dia Tuh Kayak Primer Primer Untuk Kulit Kita Sebelum Makeup Aku Suka Pake Makeup Yang Simple Tapi Tetap Pasti Ada Kimianya Dan Itu Juga Akan Mengotori Kulit Aku Jadi Healthy Glow Base Ini Dia Bakal Ngelindungi Pori Pori Kita Dari Kotoran Di Luar Sana Dari Makeup Dari Debu Dari Apapun Itu Supaya Kulit Kita Nggak Gampang Berjerawat Terus Bahannya Healthy Glow Base Ini 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 Dia Dari Bubuk Pearl Pearl Itu Mutiara Serbuk Mutiara Dan Rose Water Dari Bunga Mawar Dan Bahan-Bahan Lainnya Juga Jadi Bunga Mawar Itu Dia Menyeimbangkan pH Kulit Kita Jadi Dia Ngontrol Minyak Di Kulit Kita Jadi Pakai Ini Itu Bukannya Makin Berminyak Tapi Malah Jadinya Kulit Kita Bisa Jadi Normal Glowing Bukan Berminyak Terus Kalau Untuk Serebuk Mutiaranya Itu Membuat Kulit Kita Jadi Kolagennya Lebih Banyak Karena Dia Mengandung Protein Jadi Demo Healthy Glow Base Untuk Yang Belum Pernah Lihat Boleh Disimak Jadi Ini Aku Ada Healthy Glow Base Yang Aku Mau Coba Ceritanya Aku Mau Pakai Nih Sehari Hari Terus Disini Aku Juga Ada BB Cream Atau Mi Ini BB Cream Sekarang Ini Aku Juga Ada Kertas HVS Jadi Kertas HVS Ini Adalah Seperti Kulit Kita Kulit Kita Itu Kan Setiap Kali Kita Pakain Apapun Pasti Nyerep Ke Kulit Kita Sama Kayak Kertas Ini Kita Mau Melihat Apa Yang Terjadi Ketika Kita Pakai Healthy Glow Base Dan BB Cream Ke Kulit Kita Seperti Kertas Ini Jadi Di Bagian Yang Kiri Ya Bener Aku Pakain Healthy Glow Base Terus Yang Di Bagian Kanan Aku Pakain BB Cream Tapi Sekarang Yang Di Kiri Aku Mau Pakain BB Cream Karena Aku Mau Lebih Bagus Kulitnya Setiap Hari Supaya Pakain Make Up Jadi Sudah Seperti Gini Sekarang Saat Malam Hari Kita Pasti Harus Membersihkan Kulit Kulit Jadi Sekarang Aku Mau Bersihin Kedua Kulit Aku Ini Kulit 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 Ini kebetulan aku lapnya agak berantakan Cuman bisa dilihat sih bedanya ini sangat beda Karena yang satu kita cuma pakai BB cream langsung ke wajah kita Ini yang terjadi ketika kita berusaha membersihkan kulit kita Terus yang di atas itu kita pakai healthy glow Habis itu baru kita pakai BB cream atau makeup Itu baru benar-benar bisa bersih Jadi kita gak mau untuk kulit kita dikotorin setiap hari Atau masuk debu setiap hari Jadi tentunya healthy glow base ini penting banget Jadi mungkin setelah pulang dari sini Teman-teman bisa langsung beli healthy glow base Jangan sampai kehabisan Karena aku jamin habis ini pasti bakal pada borong ya Oh iya dan jangan lupa juga di luar Itu ada meja untuk tes produk Ini bagus banget Jadi kayaknya produk-produk yang ada disini pun Yang aku lagi jelasin Ini semuanya ada di depan Jadi bisa banget dicoba Jadi itu demo healthy glow base Terakhir ya Ini aku ada mild cleansing water Ini sebenarnya tadi aku mau jelasin setelah deep cleanser Tapi ini intinya adalah ini bisa menjadi pengganti deep cleanser Deep cleanser itu kan tadi yang salah satu dari evening set ya Jadi kalau misalkan kulit kita ini Berminyak tipenya Kita gak mau terlalu berminyak lagi Karena deep cleanser Kita bisa pakai mild cleansing water ini Nah ini salah satu produk yang aku bilang Paling hebat dari Atomi Karena dia ada menerima sertifikat organik Namanya EcoCert Jadi ini bahkan diklaim kalau untuk bayi pun Untuk kulit bayi itu aman Jadi sampai sekulit sensitif itu aja tuh Udah diizinkan kayak gitu Nah jadi untuk menutup juga Aku mau tunjukin bagaimana cara Menggunakan mild cleansing water Seberapa praktisnya Jadi kita tinggal buka tutupnya Terus kita tinggal pump Jadi aku udah pump Dan kita bisa kayak pakai kapas seperti ini Terus aku mau coba bersihin makeup Aku coba bersihin lipstick aku Kita lihat apakah dia membersihkan lipstick ini Bersih ya Oke Dan ini sebenarnya dia gak harus dibilas lagi Jadi yang bagus dari ini adalah Dia udah mengandung toner Jadi sekarang aku gak mungkin mau turun Tanpa pakai lipstick Jadi aku juga punya lipsticknya Atomi Yang bisa dicoba juga di luar Untuk yang belum pernah coba Dan ya aku bakal pakai lipsticknya Atomi Aku pakai nomor 407 Oke jadi Itu aja Sekian dari aku Semoga semuanya Bisa belajar sesuatu Dari apa yang aku share Dan bisa mencoba sendiri Produk atau mie Supaya bisa akhirnya mengalami Apa yang aku cerita-ceritain dari tadi Terima kasih semuanya Sampai jumpa